Biasanya mulai aktivitas Rasulullah SAW dari sepertiga malam Yang pertama dilakukan Rasulullah SAW apabila bangun tidur Dan beliau ini tidur matanya dan hatinya tidak pernah tidur Karena beliau senantiasa berzikir kepada Allah Memuji Allah Dan Rasulullah SAW apabila bangun tidur Segala puji bagi Allah yang memberikan kesehatan dalam tebuh saya Dan mengembalikan ruh saya dan mengizinkan saya untuk berzikir minat Allah kembali Rasulullah SAW sesudah bangun tidur Untuk solat malam beliau mengusap wajahnya Menghilangkan bekas tidurnya Kemudian beliau berdoa Selepas berdoa beliau mengambil wudu lalu menggunakan siwak Karena salah satu sunnah adalah menggunakan siwak khususnya bangun tidur Karena berubahan bau mulut kita Maka disunnahkan menggunakan siwak Maka disunnahkan menggunakan siwak Kata Nabi SAW Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Dan terus beliau berzikir melaksanakan solat malam Istighfar, bermunajat Dan mentadaburi ciptaan langit dan bumi Sehingga mendekati fajar Kalau sudah mendekati waktu fajar Beliau kembali ke kasurnya lagi istirahat Apabila beliau mendengarkan suara azan subuh Yang dikumadakan oleh Bilal bin Rabah Nabi SAW bangun dari tujurnya Dan membaca Asbahna wa asbahal mulkulillah Sayyid Aisyah radiyallahu anha Ditanya tentang solat malam Kata beliau Rasulullah ini matanya tidur tapi hatinya tidak Rasulullah ini tidur di awal malam Dan bangun di akhir malam Lalu bangun Nabi SAW sepertiga terakhir malam hari Beliau SAW bangun melaksanakan solat malam Kemudian beliau kembali ke kasurnya lagi Apabila azan sudah dikumadangkan Nabi SAW bangkit dari tidurnya Kalau ada perlu Nabi SAW bangun untuk mandi Kalau tidak beliau SAW cuma hanya wudu Lalu keluar melaksanakan solat Apabila beliau SAW keluar dari rumahnya Beliau baca doa Bismillah Tawakkaltu ala Allah Wala hawla wala quwata illa billah Ya mungkin kita sering lupa Kita memberi salam Lalu kita keluar Bismillah Tawakkaltu ala Allah Wala hawla wala quwata illa billah Dari Ummu Salamah radiyallahu anha Isteri Rasulullah Beliau mengatakan Kana iza kharaja min baytihi qala Apabila Nabi SAW ingin keluar dari rumahnya Beliau membaca doa berikut ini Bismillah Tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal Au azilla au uzal Au azlima au uzlam Au ajhal Au yujhala alay Ini doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika Mau keluar dari rumah Apabila Nabi SAW masuk masjid Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumunakan Salat Untuk iqamat Kemudian Nabi SAW meluruskan Sof para sahabatnya Nabi ketika jadi imam Beliau menghadap kepada Sahabat Lalu beliau merapikan Sof sampai kanan-kanan Berjalan ke arah kanan Terus berjalan ke kiri Merapikan Sof Alhamdulillah sekarang Sof kita kalau lagi Salat berantakan Ada yang di depan Ada yang di belakang Ini rakaat pertama rapi Rakaat kedua Ada yang maju Ada yang mundur Ada yang jauh Ada yang nempel Ada yang begitu Maka Nabi SAW memperhatikan Kenapa Kata Nabi Kalau kalian berantakan Saf Hati kalian ikut berantakan Maka itu Saf itu apa Meluruskan Saf Merapikan Saf Maka setiap kali imam maju Istakimu Istawu I'tadilu Luruskan Rapatkan Saf kalian Kemudian Rasulullah SAW Salat subuh Berjamaah sebagai imam Sesedah melaksanakan Salat subuh Beliau SAW Selesai Istighfar Tiga kali Lalu menghadap Kepada sohabat Siapa yang lihat Tadi malam Ada Melihat mimpi Kalau ada yang melihat Mimpi Nabi tafsirkan Nabi jelaskan Rasulullah SAW Menjelaskan Maka Kalau siapapun Belihat mimpi Kan mimpi itu Ada tafsirnya Dan mimpi itu Dibagi tiga Mimpi itu Ru'ya min Allah Mimpi dari Allah Dan itu ada tafsirnya Yang kedua Hulmu minasyaitan Mimpi Atau bisikan Dari syaitan Gangguan dari syaitan Tidak ada tafsirnya Ketika kita mengalami Tafsir Atau mimpi buruk Bangun tidur Kita langsung buang Nuda ke kiri Tiga kali Tiga Kemudian Ganti posisi tidur Tadi tidur kanan Pindah ke kiri Dan seterusnya Yang ketiga Dan jangan diceritakan Mimpi buruk itu Karena tidak akan terjadi Insya Allah Yang ketiga Bisikan dari syaitan Disebut Bisikan dari Hati kita Bisikan hati Namanya Hadithu nafs Hadithu nafs Itu bisikan dari hati Artinya apa Kebingin ketemu orang Ternyata muncul Dalam mimpi Atau orang itu Setiap hari Antum manggil namanya Contoh Yang sering dipanggil Mungkin di masjid Bermatokalbu Karma Contoh Antum masuk masjid Karma dimana Karma 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 Malam hari Muncul karma Di mimpi Astagfirullah Tapi bukan dalam Bentuk karma Tapi dalam bentuk Gym Astagfirullah Maka karma muncul Itu bukan Tidak ada Tafsir mimpinya Tapi itu Bisikan dari hati Kenapa Karena Antum Berinteraksi Dengan orang tersebut Dan Siapapun Melihat mimpi Benar Itu ada Tafsirnya Sampai Kalau orang Mengaku Lihat Rasulullah Ada tafsirnya Di dalam Fathul Bari Syarasa Bukhari Muhammad Ibn Yusirin Mengatakan Kalau ada orang Mengaku Lihat Rasulullah Dalam mimpi Kita bilang Ayo Ceritakan Ciri-cirinya Kalau Dia ceritakan Oh hidung Nabi begini Alis Nabi begini Pipinya Nabi begini Jenggot Nabi begini Kalau betul Ya betul Kalau tidak Berarti bukan Rasulullah Tapi dia percaya Itu bisa Siapa aja Tapi kalau Lihat Rasulullah Pasti Oh ini Tadi malam Saya mimpi Rasulullah Coba ceritakan Cirinya Rambutnya Gimana Hidungnya Gimana Alisnya Diceritakan Kalau betul Sesuai Itu betul Mimpi Rasulullah Karena Syaitan Tidak akan Menerupai Rasulullah Dalam mimpi Lalu Sallallahu Duduk Berzikir Selasih Salat subuh Menafsirkan Mimpi Sahabat Kemudian Beliau Sallallahu Menjelaskan Atau Duduk Berzikir Sampai Terbit Matahari 15-20 Menit Kemudian Beliau Salat Dua rakat Yang kita Sebut Dua rakat Ishrat Itu Dikerjakan oleh Nabi Setiap pagi Dua rakat Ishrat Itu Ada Keutamaannya Dalam Sunnah At-Tirmidhi Dari Anas Bin Malik Rasulullah Bersabda Barang siapa Salat Subuh Salat Subuh Kemudian Duduk Berzikir Sampai Terbit Matahari Lalu Dia Salat Dua rakat Maka Akan Dicatat Pahala Baginya Hajj Dan Umrah Sempurna Tiga Kali Dan Nabi Sallallahu Selalu Menjaga Salat Sunnah Qabliya Subuh Karena Nabi Bersabda Dalam Sahih Muslim Dari Aisyah Radiyallahu Anha Raka'at Al-Fajri Khairu Minad Dunya Wa Mafia Dua rakat Fajar Lebih Baik Dari Dunya Beserta Isinya Subhanallah Ini Baru Yang Sunnah Belum Lagi Yang Wajib Kemudian Selesai Beliau Mengimami Para Sahabat Kadang-kadang Rasulullah Mau Panjang Bacaannya Tapi Ada Tangisan Anak Kecil Di Belakang Nabi Bercepat Biar Ibunya Tidak Khawatir Zaman Sekarang Kalau Imam Lihat Anak Lagi Nangis Di Belakang Malah Panjang Bacaannya Itu Ibunya Kan Kepikiran Maka Itu Di Bercepat Kemudian Sahabat Duduk Bersama Rasulullah S.A.W Duduk Bertadarus Bicara Tentang Urusan Pribadi Mereka Ngobrol Bersama Nabi Urusan Agama Dan Urusan Dunia Nabi Mengajarkan Menasihati Mereka Dan Nabi Mendengarkan Curhatan Mereka Dan Cerita Cerita Yang disampaikan Bahkan Kadang-kadang Mereka Cerita Cerita Tentang Masa Jahiliyah Lalu Mereka Tertawa Dan Nabi Tersenyum Nabi Itu Tertawa Nabi Itu Maksimal Tersenyum Sampai Kelihatan Gerahannya Aja Kemudian Rasulullah Sama Sahabat Cerita Cerita Tentang Masa Jahiliyah Tuh Ingat Dulu Kalian Punya Tuhan Dari Ajwah Dari Kurma Kamu Lapar Makan Tangan Tuhan Lapar Lagi Makan Hidung Tuhan Kuping Tuhan Habis Tuhan Dimakan Itu Cerita Cerita Begitu Diceritakan Sama Rasulullah Bersama Para Sahabat Lalu Mereka Bertertawa Nabi S.A. Tersenyum S.A. Nabi S.A. Mensunahkan Untuk Salat Duhah Dan Nabi S.A. Terus Menerus Melakukannya Sayyid Aisyah Duhah Mengatakan Rasulullah S.A. Salat Duhah Empat Raka'at Dan Kadang-kadang Lebih Dari Empat Raka'at Salat Duhah Ini Pahalanya Apa Sedekah 360 360 Sedekah Untuk Sendi Yang Ada Tubuh Kita Minimal Salat Duhah Raka'atan Dua Raka'at Akalluha Minimal Dua Raka'at Aktharuha Paling Banyak Tidak Ada Batasnya Tapi Ulama Mengatakan Bahwa Salat Duhah Itu Ada Tiga Pendapat Jumlah Raka'at Ada Yang Bilang Delapan Ada Yang Bilang Sebelas Ada Yang Bilang Tidak Ada Batas Kemudian Waktunya Salat Duhah Sesudah Terbit Matahari Sepuluh Menit Sampai Menjelang Zuhur Sepuluh Menit Juga Atau Lima Menit Berarti Dari Terbit Matahari Lima Menit Atau Sepuluh Menit Sembilan Dan Jam Sebelas Karena Pada Saat Itu Manusia Pada Sibuk Memikirkan Urusan Atau Kepentingan Dunia Nabi S.A.W. S.A.W. Selesai Salat Duhah Kan Rumah Nabi Maaf Kamar Nabi 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 Maka Sayyid Aisyah Ketika Rasulullah Meninggal Dan dimakamkan Dan kita kasih lihat Fotonya Dia bikin sekat Kan kamarnya Cuma satu Sayyid Aisyah Bikin sekat Kayah Hurding Ini Ada makam Rasulullah Abu Bakar Umar Dan disitu Sebelahnya Beliau buat tidur Subhanallah Segitu Kesederhanaan Rasulullah Kita Masya Allah Kalau gak punya 100 kamar Gak puas Kita Menghuninya Cuma 5 kamar Sisanya Buat jin Ya Maka Rasulullah Kalau selesai Salat Dua Beliau Kembali Ke rumahnya Ke keluarganya Lalu Beliau Bertanya Ada Ada Makan hari ini Kata Isterinya Kami belum Masak Kata Nabi Yaudah Saya puasa Ya Aisyah Mengatakan Rasulullah Suatu waktu Mengatakan Apakah kalian Ada Makanan Kami gak Punya Apa-apa Ya Rasulullah Kata Nabi Saya puasa Dan Nabi S.A.W. Apabila Dihidangkan Makanan Beliau itu Kalau suka Beliau makan Sama sekali Gak pernah Mencidak makanan Nabi Kalau suka Makan Kalau tidak Ditinggalkan Nabi S.A.W. Tidak pernah Makan Tungkurab Sambil Tungkurab Nabi Makan Kayak kita Zaman sekarang Aneh Aneh Gak jelas Atau Bersandar Tidak Nabi S.A.W. Makan Duduk Ya Dan Nabi Katakan Saya tidak Pernah Makan Sambil Bersandar Nabi S.A.W. Memberi contoh Dalam ketawa Duaan Beliau S.A.W. Beliau Ikut Berkhidmat Kepada Keluarganya Gak usah Malu Kalau anda Ngebel Anda Nyapu Anda Cuci Piring Ngurusin Pakaian Sebisanya Kita Karena Nabi S.A.W. Melakukan Hal yang S.A.W. Ya Sifuna Jahit Sandalnya Kemudian Beliau Jahit Bajunya Dan Memeras Susu Kambingnya Dan Itu Kebiasaan Rasulullah Tapi Kalau Sudah Masuk Waktu Sholat Beliau Keluar Seolah Tidak Mengenal Istrinya Dan Putra Putrinya Ransu Keluar Seperti Tidak Mengenal Kenapa Ada Panggilan Nabi Mulia Lagi Kemudian Rasulullah S.A.W. Apabila Ingin Mengumpulkan Orang Untuk Kepentingan Ada Urusan Penting Nabi S.A.W. Ingin Sampaikan Pesan Kalau Sekarang Tinggal Pakai Mikrofon Kalau Dulu Susah Maka Nabi Menyuruh Seseorang Manggil Assalatu Jamiah Seperti Kalau Kita Salat Kusuf Gerhana Matahari Bulan Atau Salat Id Kan Kita Baca Apa Assalatu Jamiah Assalatu Jamiah Ya Pak Karena Tidak Ada Iqam Untuk Salat Id Maka Cukup Mengatakan Assalatu Jamiah Kalau Nabi Ada Seruan Dari Rasulullah Atau Diri Menara Assalatu Jamiah Berarti Ada Yang Rasulullah Kemudian Nabi Sallallam Berdiri Di Atas Mimbar Menyampaikan Apa Sebab Beliau Mengumpulkan Mereka Apakah Ada Berita Baik Atau Berita Buruk Atau Ada Syariat Atau Mengatkan Mereka Itu Rasulullah Begitu Demikian Melakukan Kepada Sohabat Apabila Masuk Waktu Salat Zuhur Nabi Sallallam Kerjakan Salat Zuhur Dan Beliau Biasa Rakaat Pertama Agak Panjang Rakaat Kedua Dan Ketiga Dan Kempat Lebih Pendek Dibanding Rakaat Pertama Biar Orang Bisa Ikut Salat Berjamaah Dari Awal Takbidatul Ihram Atau Rakaat Pertama Biar Tidak Ketinggalan Tapi Alhamdulillah Kita 23 Rakaat 7 Menit Rasulullah Sallallam Kana Yutawwilu Farrak'at Al-Ulam Salat Al-Zuhur Nabi Salat Zuhur Itu Rakaat Pertama Panjang Rakaat Kedua Itu Lebih Pendek Nabi Sallallam Kailula Kalian Mungkin Pernah Dengar Kailula Kailula Itu Tidur Itu Jadi Hilaf Ulama Tidurnya Itu Sebelum Zuhur Itu Jadi Jadi Hilaf Yang Saya Pilih Bahwasannya Tidur Itu Sebelum Zuhur 10 5 10 15 Sampai 20 Menit Maksimal Bangga Setengah Jam Itu Sebelum Zuhur Antum Tidur Pada Saat Itu Kata Nabi Kailula Tidur Pada Siang Hari Karena Syaitan Tidur Kenapa Kailula Nabi Sallallam Kailula Karena Nabi Ingin Salat Malam Nanti Kailula Itu Waktu Sebentar 15 Sampai 20 Menit Itu Itu Secara Kesehatan Sudah Diteliti Secara Ilmiah Itu Memberi Manfaat Kepada Tubuh Kita Maka Orang Yang Mau Begadang Itu Aman Nanti Bisa Begadang Bisa Salat Malam Bisa Baca Kitab Bisa Mengaji Bisa Apa Dan Seterusnya Tapi Bukan Kailula Untuk Dandutan Nanti Malam Itu Bukan Yang Maksud Itu Kailula Untuk Apa Berzikir Untuk Ibadah Untuk Ikut Begadang Bersama Keluarganya Bersama Sahabatnya Bersama Siapa Itu Bermanfaat Nabi S.A.W. Ikut Mencari Kabar Tentang Para Sahabatnya Bagaimana Kehidupan Mereka Komunikasi Mereka Pasar Mereka Sampai Nabi Ikut Ke pasar Juga Perhatikan Pasar Itu Isinya Apa Diriwayatkan Rasulullah S.A.W. Melewati Ada Makanan Yang Orang Itu Jual Kemudian Rasulullah Memasukkan Tangannya Dalam Makanan Itu Lalu Ternyata Tangan Rasulullah Basah Kata Nabi Apa Apa Yang Terjadi Dengan Itu Sampai Dikatakan Itu Makanan Kurma Ya Kayak Gunung Di depan Teruk Kurma Di depan Pas Nabi Masukin Tangannya Basah Tangannya Kata Nabi S.A.W. Ini Kenapa Ya Rasulullah Terkena Air Hujan Kata Nabi Apa Kenapa Kamu Tidak Taruh Di atas Biar Orang Bisa Lihat Barang Siapa Menipu Dia Tidak Termasuk Umatku Itu Bayangkan Kenapa Karena Yang Ada Air Itu Berat Dalam Timbangan Betul Kalau Ada Air Itu Berat Maka Kalau Terkena Air Hujan Dia Timbang Itu Dia Berat Jadinya Maka Nabi Merasa Ini Menipu Maka Rasulullah S.A.W. Ikut Memantau Pasar Itulah Seorang Pemimpin Ikut Memantau Pasar Bukan Naikin Harga Dan Tidak Pernah Turun Ke Sekali Turun Ke Pasar Pasarnya Asal Asalan Dibuat Untuk Pemimpin Oh Turun Pak Itu Lihat Ramai Semua Masya Allah Ayam Bagus Sehat Gemuk Lagi Itu Ikannya Ikan Hiu Apa Semua Bagus Pak Capinya Meropak Itu Lihat Begini Semua Di seluruh Dunia Biasanya Begitu Pasar Pasar Tradisional Yang Benar Benar Tidak Benar Disentuh Oleh Orang Kemudian Rasulullah S.A.W Dan Rasulullah S.A.W Sebagaimana Dikatakan Umar Al-Khattab Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Mereka Berkumpul Di dalam Rumah Abu Bakar Untuk Membahas Mendiskusi Urusan Berkaitan Dengan Umat Islam Maka Nabi Begadan Kalau ada Perlunya Ada Manfaatnya Dan Rasulullah S.A.W Melarang Kita Begadan Kecuali Apa Mengaji Menemani Keluarga Menuntut Ilmu Atau Ada Keperluan Yang Lain Dan Nabi Melarang Tidur Sebelum Isya Sahabis Maghrib Dan Begadan Sahabis Salat Isya Kecuali Kalau Ada Perlu Menemani Keluarga Atau Ada Tamu Atau Belajar Dan Lain Sebagainya Kalau Tidak Manfaat Itu Tidur Kenapa Biar Bisa Bangun Salat Malam Atau Salat Subuh Berjamaah Rasulullah S.A.W Duduk Bersama Orang Beriman Sahabatnya Dan Menjunguk Orang Yang Sakit Dan Kalau Ada Yang Mengundang Nabi Nabi Datang Nabi S.A.W Berjalan Untuk Memenuhi Hajatnya Orang Lemah Orang Miskin Nabi S.A.W Tidak Pernah Jiji Atau Benci Atau Tidak Senang Dengan Seorang Janda Ketika Ada Perlu Sama Nabi Ya Rasulullah Tolong Temani Saya Saya Ada Urusan Ini Biar Diselesaikan Nabi Ikut Temani Beliau Dan Orang Miskin Kalau Perlu Sama Nabi S.A.W 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 Sampai Diselesaikan Hajatnya Dan Nabi S.A.W Mencari Kabar Tentang Para Sohabat Jenguk Orang Yang Sakit Dan Nabi S.A.W Selalu Memantau Para Sohabatnya Dan Inilah Kehidupan Rasulullah S.A.W Mengatkan Mereka Mendawai Mereka Amr Ma'ruf Nahi Munkar Mencari Orang Yang Sakit Dan Menolong Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Dan Da'wah Itu Adalah Apa Kepentingan Yang Benar Benar Diperhatikan Oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Apabila Sudah Masuk Malam Nabi S.A.W Salat Isya Kalau Ada Urusan Umat Atau Ada Ngobrol Sama Sohabat Atau Bersama Keluarga Kalau Tidak Rasulullah S.A.W Tidur Apabila Beliau Ingin Tidur Beliau Wudu Lebih Dahulu Kemudian Beliau Membersihkan Kasurnya Dengan Ujung Sarumnya Kenapa Takut Disitu Ada Binatang Yang Membahayakan Itu Salah Satu Sunnah Sebelum Kita Kemudian Tidur Sebelah Kanan Kemudian Rasulullah S.A.W Baca Dua Allahumma Aslam Tuwajhi Ilaika Wa Fawwattu Amri Ilaika Wa Alja' Tuzahri Ilaika Ragbatan Warahbatan Ilaika La Malja' Wala Manja Minka Ila Ilaika Allahumma Amantu Bikitabika Aladhi Anzalta Wabin Nabiye Aladhi Arsalta Fa In Mutta Min Laylatik Apabila Engkau Mati Atau Meninggal Di Malam Hari Tersebut Sesudah Baca Dua Tersebut Maka Engkau Mati Dalam Keadaan Fitrah Keadaan Suci Jadikan Dua Tersebut Adalah Dua Yang Terakhir Kau Baca Sebelum Tidur Dan Rasulullah Biasa Baca Ayat Kursi Dua Ayat Terakhir Surat Al-Baqara Aman Rasuluh Dan Allahumma Kemudian Ayat Kursi Dan Ini Salah Satu Sunnah Yang Dikerjakan Rasulullah Nabi S.A.W. Membersihkan Dengan Ujung Sarungnya Kemudian Beliau Membaca Bismika Rabbi Wada'atu Jambi Wabika Arfa'uh In Amsakta Nafsi Farhamha Ya Allah Dengan Namamu Aku Meletakkan Tubuh Ini Dan Dengan Saya Akan Bangun Kembali Jika Engkau Menahan Ruh Saya Maka Rahmatilah Diri Saya Ini Kalau Engkau Melepas Ruh Saya Ini Kembali Dalam Tubuh Saya Maka Jagalah Ruh Dan Diri Saya Ini Allah Sebagaimana Engkau Menjaga Hamba Hambamu Yang Salih Kemudian Inilah Kehidupan Rasulullah S.A.W. Setiap Hari Kecuali Kalau Ada Keperuan Ada Perang Atau Ada Apa Kegiatan Yang Berbeda Dengan Apa Yang Kita Ceritakan S.A.W. Mahaiaia Wamamati Lillahi Rabbil Alam